Intro 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 Halo semuanya, aku kembali lagi dengan video spesial Jadi Untuk teman-teman semua Yang mungkin, kalo sekarang aku ngomong mungkin Orang-orang Indo doang yang ngerti Tapi aku bakal kek Aku akan memberikan subtitle untuk kalian Yang bukan Indonesia Jadi Hari ini apa tema yang akan saya bawakan? Saya akan membawakan tentang Taiwan street food Ah udah biasa, street food boba Boba milk tea Apa? Shilin Hot star Mana sih? Beef noodle Tuh Apa? Yang tahu-tahu yang bau itu Ih, bahasa Indo nya apa sih? Oke Mandarin itu tuh Udah gak sih? Kebanyakan orang-orang kayak Tekal taruhnya kayak Sekedar itu saja Jadi Seperti Title Yang saya tulis di video ini Taiwan street food ini Tidak diketahui Oleh website-website Manapun Tau berlebihan gak ya? Cuman gue udah cek Udah cek kayak 6 website Sama sekali gak ada yang masukin ini Taiwan street food ini Dan gue kayak heran Kenapa? Ini enak banget Apalagi karena Gue gak tahu sih ya Kalau menurut gue Karena Makanan Taiwan tuh Lebih hambar dibanding Makanan Indo Jadi Otomatis Jadi kayak Wangi Wangi banget Makanan-makan street food Taiwan Tapi begitu dimakan Tapi kok hambar Gitu Dan Enggak untuk Street food yang ini Karena street food yang ini Lu bisa Lu bisa kayak Oh milih mau seberapa asin Seberapa pedas Mau masukin bawang putih Bawang bombay Atau Apa Apapun lah itu Apakah nama dari Taiwan street food ini? Namanya adalah Yen Sui Si You guys need to remember This Three words Karena kan Di Food stall Itu bener-bener Kayak Israel semua sekali gak ada Yang namanya bahasa Inggris Semuanya pakai bahasa Mandarin Misalnya kalian bener-bener mau ke Taiwan Bener-bener Ngetin Tiga Kata Mandarin Ini Seriusan Jadi Apa itu sebenarnya Yen Sui Yen itu Garam Sui itu Air Ci itu Ayam Kalau digabungin Garam Air Ayam Air Air Murah Ayam Air Garam Mungkin bisa disebut Kayak gitu Karena setahu gue itu Ayamnya ini pertama-tama tuh direbus Pakai Air Garam Habis itu mereka kayak Keluarin Jadi street food ini Agak dingin-dingin ya guys Ini bukan street food-nya kayak Panas-panas Seluruh makan Enggak, ini enggak Dan dia kayak, ntar gue kan taruh Foto food stall-nya itu Dan itu food stall-nya itu kayak Ya Lebih High class dikit daripada gerobak Tapi gak high class kayak gimana Karena masih street food kan Nah, terus dia kayak bakal pajangin Pajangin beberapa rak Dan itu kayak ada ayam Ada bagian-bagian ayam Ayam, dada ayam Paha ayam Terus abis itu mungkin ada yang mau Apa sih menanya Hati ayam Atau gak yang kepalanya ayam Iya, itu juga ada Ada guys, semuanya ada Habis itu Itu mereka kayak taruh lagi Sayur-sayuran Jadi kayak Ada sayur Kalau gue biasanya emang ngepare Brokoli Terus abis itu kayak buncis atau kacang panjang Gitu-gitu Jadi kayak Tapi masalahnya itu setiap food stall-nya itu Dia punya sayurannya beda-beda Ada yang kadang ada telur puyuh Ada yang gak ada Gitu Jadi Untuk bagian sayurnya ini tidak pasti Jadi kalian kayak ngeliat sendiri Oh, mau yang mana Tunjukin aja gitu Ya Dan habis itu Ada beberapa pake menu Ada beberapa kayak kalian tinggal tunjukin Gitu Nah Terus Dimana kalian bisa nemuin makanan ini Makanan ini bisa ditemukan di Di night market sebenernya ada Tapi Gue gak tau kenapa website-website Food street yang ke Taiwan itu gak pernah bahas Akan makanan ini I don't know why Karena gue emang lebih suka asin Lebih suka pedas Gue suka banget sama makanan ini Karena Bener-bener asin Bener-bener pedas Kalau misalnya kurang pedas Minta Minta ke arah abangnya Bang Tambahin pedasan Kurang Tapi biasanya kalau orang lagi disini ya Gue ngomong kayak gitu kan Mereka masuk kayak Hah Cek Ising tala Ising tala Kayak ngomong Ini udah paling Ini udah paling Udah paling pedas Nah Kurang Tambahin lagi Tolong tambahin lagi ya Terus kayak Hah Habis sambal Makan Nih Terus abis itu Dia kayak sambal Sambal apa Sambal lembain kayak Siusan Kayak gitu mukanya Mukanya kayak gak percaya banget Oh Ini dia Ini dia makanannya Makanannya Keliatannya Kayak Campur aduk gitu kan Tapi Enak Sumpah Makanannya ini enak Asin Karena gue suka asin ya Ya gak sih Orang-orang Indonesia suka asin gak sih Atau cuma gue doang Terus abis itu kayak Dia lebih berasa gitu Makanannya Dan ini Gue biasa Ayam Brokoli Pare Karena gue suka banget sama pare Ya kayak gitu Terus Ya hari ini gue cuma beli itu doang Terus abis itu mereka kayak bakal kasih bawang putih Bawang bombay Terus Dan Iya Kayaknya soalnya itu doang Iya Terus Makanya nih teman-teman Kalau misalnya Kalian ke Taiwan Jangan lupa akan Tiga huruf Tang Tiga huruf Mandarin ini Ya Suci Silahkan Kalian mau gak nyoba Kalian makan senot Atau gue buka cabang ya Kayak di Indo Eh gila Buka cabang Mari kayak pikirkan Nah Udah segitu aja Mungkin Dan ini bener-bener kayak Apa ya Kadang tuh mereka bisa ada paketnya Pak kan Kayak paket Apa Satu ayam gitu Misalnya Satu ayam Kadang mereka bisa bener-bener kayak Satu ayam Satu ekor ayam Tambah berapa sayur Itu berapa ratus NTD Kayak gitu Terus abis itu Atau mungkin ada yang setengah ayam Atau mungkin cuma bagian-bagian paha Atau dadah Kayak gitu Plus berapa macam sayur Itu berapa ratus Jadi kayak Mereka ada Kadang-kadang mereka ada Kayak macam paket Menu paket Kayak gitu Dan Keluar Gak Abangnya bohongin gue nih Yang abang ini Dia bilang pedes Apakah pedes woy Oke Untuk sekedar info Kalau di Indonesia Mungkin kalau misalnya makan Itu makan level pedes Level pedesnya level 2 Tapi ini Bener-bener Ambar Ini gak pedes Sumpah Oke Yang ditipu abang-abang Yang ditipu mas-mas mana Ya Tentu aja sih Yang saya mau bilang Pokoknya enak banget Enggak Duli Kalian Pokoknya kalau misalnya dateng Setidaknya harus coba sekali Kalau misalnya kalian suka Jangan lupa buat subscribe Like dan share Ketom-tomankan kalian Biar makin banyak Yang tahu Akan konten aku Dan Jangan lupa follow IG aku Kalau misalnya kalian mau lebih Up to date Akan YouTube channel aku IG aku bakal Tar disini Jangan lupa follow Kalau gitu See you next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax